Ngomong atau ngomong? Raja nya monyeh Raja nya hutan Cukup, cukup Disambut mentari pagi Yang sepertinya cukup menyemangati kami hari ini Seakan-akan dia memberi petua untuk kembali lagi menjualnya Prepare dari semalam Membuat pagi ini memberikan semangat lebih Untuk orang-orang ini Yang biasanya tak pernah berkumpul Ataupun nongkrong pagi-pagi sepertinya Karena angka waktu di handphone terus berubah Kami pun mulai tancap gas dari besok yang Yang setiap malam dijadikan tempat nongkrong lah Pagi-pagi lah Pagi bah lah Kami cuma ke bulan-bulan per bulan keluarga Sejenak kami berhenti di rumah tanggobon Untuk melakukan packing beberapa alat Nafsu makan Nafsu makan Bisa dimakan kayak gini Bisa juga digodok dan diambil airnya diminum Buat nafsu makan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penuh keagungan dari ciptaan yang maha kuasa Penuh rasa syukur pengucapkan Karena masih bisa menghirup darah segar Untuk hari ini, esok, dan seterusnya Assalamualaikum, selamat pagi Kembali lagi bersama saya Saya Siapel Pada kesempatan pagi ini Saya dan rekan-rekan saya mau ke Pasir Badak Pasir Carulang Sama Pasir Bentang Ikuti saja terus perjalanan kita Jijak langkah untuk bertualang hari ini Kami mulai dari sini Ada daunan yang hijau Dengan percikan bun Menyambut kami dengan tenang Pagi guys Ini tuh daun werak Kalau disini tuh biasanya pakai pakan kambing Cuman bisa dipakai buat obat lambung Digodok juga prosesnya Terus diminum airnya Ini bunganya nih Ini kita tuh lagi berada di Pasir Badak Cuman pasirnya itu di atas Ini tuh kebun Kebun siapa? Haji Budi Langsung aja nombok paman ya Ayo Jadi pemirsa ya Ini tuh puncaknya Pasir Badak Disini Kalau misalkan Tidak ada pohon Tidak ada apa itu Kesitu tuh kelihatan Ke daerah Cibalong Kesitu tuh kelihatan Terus kenapa ini Dinamakan Pasir Badak Dulunya disana tuh ada Panggoyangan Badak Tempat berenang Badak kayaknya Nanti kita lihat disitu Jalanya ekstrim guys Kita keringin dia anjul Entah kami terkesat Atau tempat ini jarang terjamah orang Rumput pun sudah setinggi orang-orang dewasa Yang jelasnya kami harus membuka jalan baru Dengan membabat rumput yang akan kami lalu Jol mau ngegayana kamera gitu Ini hurung bubuk Hari si ibi kalah juga boboboi api anjir Setelah cukup lama Gugon dan rekan-rekan membuka jalan Tidak sengaja kami bertemu Dengan beberapa warga Yang sedang membersihkan lahat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bersambung di konten-konten Ah, goreng, pemali Assalamualaikum Waalaikumsalam Tayin bisa mau makan odeng batur Meniripu Jadi pemirsa ya Pemirsa Chinunyang Community Hasenda TV Sejarahnya Pasir Badak itu Dulunya penggoyangan badaknya Di sini nih Penggoyangan badak itu Di sini Sekitar, kalau gak salah Allah Allah Alam ya 200 tahun kebelakang Dunia ini Penggoyangan badak Terus Pengalaman saya dulu itu Pernah Apa ya Lihat Kayak semacam Macan di sini Yang Buntutnya itu Segede gini Ekornya ya Ekornya ya Ekornya segede gini Di sini nih Saya dulu pernah lihat Ini tanahnya Almarpungang Unang Unang mana Unang Bittiti Manhirabogatuk Nah terus Kita kesana Ada sawung mangkutang Disitu Disana Dia menyendiri Kita Terus lagi Nah ini guys Sawung mangkutang ya Dia tuh tidur di sini sendiri Kata orang Orang Tapi gak tau Soalnya ini beli Belisannya dari saya Pengen teraih di lemburnya Tapi Orangnya gak tau kemana Kayaknya lagi ngambil air Atau gimana Peret Bang 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 Kita panggoyangan badak Bang 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 Dana itu kamu pakai baju merah yang ku tahu aku pakai baju putih kita bergabung dengan menyusuri Hai pelajar ngapain sepoy-sepoy lanjut Hai capek Aduh Oh indahnya bercinta di Nusan Terima kasih. 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 Siang pamiarsa, kita masih berada di parsir bentang ya, paling seterapat perjalanan lagi sampai ke wilayah tanggiman, dan kita lagi istirahat aja disini, lumayan capek ya, perjalanan banget. Kita lanjut aja kesana ya. Mau ketinggalan guys, lari-lari. Liatan, siur-liatan, siur-liatan. Liatan. Jadi ini bekas kandang, dua pembal kayaknya, kita bengkalai. Jadi guys, kita udah sampe nih pilahnya Kang Irman. Disitu tuh, coba liat kesitu juga. Pilahnya Kang Irman. Bentar lagi kita nyampe, kita istirahat dulu disana. Yuk kita ikutin terus, perjalanan. Dan akhirnya, tempat yang kami tuju, telah ada di depan mata. Alhamdulillah ya, kita udah nyampe setelah beberapa jam kita dari kampung sini ya, lumayan. Kalau dilurusin mak, kayaknya satu jam nyampe kesini. Tapi ini jauh ya, capek ya? Semuanya ya, capek. Soalnya kita muter-muter jahatnya, sambil liat-liat hutan pasir bentang itu kayak gimana. Biar terus kita setarikan. Dan alhamdulillah ini masih terawat ya. Masih terawat, ada orang yang ini. Nah, ibu-ibu. Tapi gak tahu kita tanya-tanyaannya. Nanti ya, kalau saya mau nanya. Alhamdulillah, calik-calik minta namun abitnya gening. Sebab anaknya yang mencoba bisa. Kosa kata ameng dalam Sunda, yang berarti main, itu sebenarnya digunakan untuk orang lain. Sedangkan yang benar dipakai untuk diri sendiri adalah kata ulin. Kita pake seorang nggungkus. Tidak akan sangat bagus. Terus makhluk di sini. Tentang amazing. Namun mereka sasarangan, memang tuangkan di suatu masyarakat. Tapi Mbak Pawa, bersama ini nggungkus. Setelah Kang Gobon berdialog dengan ibu dan bapak penghuni Pila ini, mendengar keluh kesahnya, mendengar ceritanya, kami meminta izin untuk istirahat sejenak di Pila yang mereka rawat setiap hari. Makasih ya ibu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan dengan energi listrik dari panel surya ini, cukup mengobati rasa lelah kami. Ya, sambil nunggu nasi liwet yang sedang dimasakkan edu sama panjo. Ya Allah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Allah! Ya Allah! Angin ini segar banget! Segar angin buatan Allah daripada angin nafas buatan ibu-ibu pas pagi-pagi. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak butuh waktu lama Setelah nasi liwat matang Kami pun langsung melahap habis dengan cepatnya Maklum, perut kami belum terisi dari pagi Karena kami golongan SMP Yang artinya sudah mukan pulang Dengan sebelumnya, kami berpamukan dengan ibu dan bapak Untuk kembali meneruskan bijak langkah ini Oke guys, Assalamualaikum Terima kasih ya Kepada Sang Irman Yang sudah mempersilahkan kami Buat ngalengok saung dan ngaliwet Dan kita sekarang mau Menuju pulang Ikuti saja perjalanan selanjutnya Tetap di Hasan Batu Nyanyi bocah-bocah di kalapun nama Nyanyikan ujar untuk musa Damai saudaraku Subuhlah bumiku Ku ingat ibuku Dungi ikan cerita Kisah tentang jaya Para Pamiasa Senda TV Setelah sekian perjalanan Kira-kira 30 menit Dari Pasir Benteng Dari Kirau Kanyir Manifes ini Kita sudah berada di Tepatnya di Kampung Cimanglu Tembuk Cimanglu Di sini Dan ini satu Satu RT Tapi gak tahu berapa kakak Di sini Kita lihat aja dulu Nah ini Salah satu Dari sekian Banyaknya rumah Di Cimanglu Yang belum tahu Cimanglu Untungnya saya dimasuk Oh guys Di sini ada anak monyet guys Eh guys Nggak go-go Dari mana guys Tadi lihat tuh Gini ngalina Ketika sang matahari Kian melengkung Ke arah barat Kami putuskan Untuk mengakhiri Jejak langkah hari ini Tuh jadi kita Tadi dari sana tuh Coba lihat guys Manis banget Bisa gitu Kayak aku manis Tapi dulu saya jeruk Ini namanya jeruk ragi guys Kalau udah kayak gini Manisnya Aduh Kayak aku Gimana sih Kalo sing nak Loh So Ayo 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 Oke guys Terima kasih Atas semuanya Yang sudah menonton video kami Yang Main ke Bila Sama ke Kasi Bentang Buat Para penonton Setia Hasilnya TV Nantikan video kami selanjutnya Yang Entah mungkin Kemana ya Kalau minggu depan tuh Gak tau Boleh lah Buat kalian Para penonton Yang mau request Review kampungnya Masing-masing Boleh kita Kita Apa Comment Comment aja Yang mau kampungnya Direview Boleh komen di Youtube kami Dan Untuk Hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di minggu depan Untuk rekan-rekanku Semoga Dengan jejak langkah hari ini Membuat kita terus bersyukur Akan apa yang sudah dimiliki hari ini Puskanlah jejak langkah kalian Majulah tanpa menyingkirkan Naiklah tinggi tanpa menjatuhkan Jadilah baik tanpa harus menjelekan Dan jadilah benar tanpa harus menyalahkan Banyak bunga baku Tumbuh di halaman Namun semua itu Punya kita Memang semua itu Milik kita Haruskah Kita beranjak ke kota Yang penuh Dan jadilah benar tanpa harus menyebabkan